Intro Salam jumpa kakak-kakak, senang dapat kembali berjumpa dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama, yayasan komunikasi bersama dengan bina warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan keluaran pasal 3 ayat 1-22 dengan tema Tuhan mengutus, belajar dari kisah Musa di Midian. Dan sebelum kita bersama-sama persiapan dari mulai bahan Alkitab sampai persiapan metode di 3 kelas, saya mengajak kita berdoa, mari kita berdoa. Bapak di surga, tolonglah kami anak-anakmu yang engkau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tolong kami dalam persiapan ini, dalam Kristus kami berdoa, amin. Kita akan mulai dengan persiapan bahan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kapendeta Hendra. Mari silahkan, Kak Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan membahas firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kisah Musa di Midian. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengutus. Firman Tuhan diambil dari keluaran pasalnya yang ke-3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yuk kita buka Alkitab, saya akan bacakan buat kakak-kakak semua. Keluaran 3, ayat 1 sampai dengan 22. Padahal Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu keseberang padang urun, sampailah ia di gunung ala, yaitu gunung koreb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa! Dan ia menjawab, Ya Allah! Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakinmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yaakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh keseksaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Hed, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepada aku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagiku. Bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah dan nama Yammu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, Berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub, telah menampakkan diri kepadamu. Serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Verest, orang Hewi, dan orang Yebus, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel, pergi ke Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, ala orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi kepada burun tiga hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ala kami. Tetapi aku tahu, bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan engkauan. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku, dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas, dan kain-kainnya akan kamu kenakan kepada keanak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian kakak-kakak, bacaan firman Tuhan, mari kita bahas ayat per ayat. Di ayat yang pertama, kita mendapatkan sebuah keterangan jelas, bahwa Musa sebenarnya hidupnya sudah sedikit tenang. Dia kan sebelumnya pelarian, lalu dia kabur, dan dia buronan karena membunuh salah satu orang Mesir. Nah, hidupnya ini jauh lebih bagus, karena terlihat sekali dia sudah punya pekerjaan, tetap biasa mengembalakan. Itu artinya ada rutin dia melakukan ini. Dan bukan hanya punya pengembalaan ini, kalau di dunia modern mungkin punya satu usaha, jadi Musa ini hidupnya sudah bagus banget lah. Dan bukan hanya itu, Musa ini punya mertua seorang imam di media. Jadi, seorang yang sangat religius, seorang yang mungkin baik juga, seorang yang berada karena imam adalah seorang dengan posisi yang punya presisi khusus di masyarakat. Maka Musa ini hidupnya bagus banget. Nah, hidup rutin dalam pembisi yang baik ini, lalu Musa mengalami sesuatu. Apa itu? Di aja yang kedua, di tengah situasi baik yang Musa miliki pada saat itu, Tuhan menampakkan diri. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan kisah kita ini tergambar proses penampakan itu dengan semak duri yang menyalah, tetapi tidak memakan api. Ini sesuatu yang spesial sekali. Nah, ketika dia melihat sesuatu yang spesial ini, Musa memberanikan diri untuk menyimpang. Saudara, kata menyimpang ini penting bagi saya. Karena Musa itu, kalau di ayat satu, biasa. Biasa mengembalakan. Jadi, sudah rutin. Dia sudah beraktifitas sama. Nah, hari-harinya begitu lah. Tapi, ketika dia menemukan sesuatu yang spesial ini, maka ia mau menyimpang. Menyimpang menunjukkan bahwa apa-apa yang tidak rutin, dia mau lakukan. Apa-apa yang biasa dia lakukan, dia mau keluar dari zona rutinitas dia. Dan keberanian untuk keluar dari rutinitas ini, menurut saya juga penting ya. Sehingga akhirnya ia mengalami beberapa hal. Apa itu, Tuhan lalu memperkenalkan diri. Ketika Tuhan melihat, Musa menyimpang. Jadi, ketika Musa tidak menyimpang, mungkin Tuhan juga bisa langsung ngomong ya. Tapi, karena Musa punya pilihan untuk mencek itu, maka Tuhan lalu memperkenalkan diri kepada Musa. Akulah Allah, Ayahmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yaakub. Dan dia memperkenalkan beberapa hal penting. Dan disebutkan dalam bacaan firman Tuhan juga, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sudah dengar sekali dengan apa yang menjadi penderitaan umat Tuhan di Mesir. Dan kalau di ayat 7 disebutkan, ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, Aku mengetahui penderitaan mereka, dan justru disanalah, lalu Tuhan menunjukkan rencananya. Ayat ke-8. Allah telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, dan ke suatu negeri yang baik, dan luas suatu negeri yang berlipah-lipah susu madunya. Jadi Tuhan sudah punya rencana, dan rencananya itu dinyatakan kepada Musa. Rencana Tuhan bisa saja dia lakukan sendiri. Tapi menariknya, Musa diutus oleh Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana yang besar, yang mulia, Tuhan bisa kerjain sendiri, tapi Tuhan memakai Musa untuk diutus sebagai bagian dari pribadi yang menggenapi rencana Tuhan. Dan itu menurut saya sesuatu yang spektakuler ya, karena manusia yang lemah ini dipakai oleh Tuhan. Dan saya mengatakan manusia yang lemah, karena setelah diutus ini, Musa menunjukkan ya, bagaimana dia sedikit mungkin ragu situasinya mungkin dia belum siap, makanya dia mengatakan di ayat yang sebelah. Tetapi Musa berkata, jadi ada tetapi ketika Tuhan mengutus, tapi ini ada sesuatu yang mengganjal dari diri Musa. Apa itu? Dia khawatir ya, siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Fir'a'ahun. Dia kenal potensinya dalam dirinya. Aduh, kayaknya jangan akulah kira-kira gitu ya. Ayat 12, Tuhan menegaskan apa yang Tuhan akan melakukan dalam hidup para utusannya. Kalau Musa diutus, Tuhan juga akan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Jadi jangan ragu. Sekali lagi, Musa lalu menunjukkan situasi yang mengganjal dalam bibinya. Tetapi, kata tetapi di ayat yang ke-13, apabila aku mendapatkan orang Israelit, dan berkata kepada mereka, dan seterusnya, ada yang Musa khawatirkan. Kalau mereka tanya namamu siapa? Maka Tuhan menegaskan jawabannya. Tuhan dalam jawabanan ini, mau menegaskan, aku adalah aku. Jadi, sosok absolut, sosok yang tidak tergantikan, sosok yang punya kuasa, dalam sebutan aku adalah aku ini. Jadi, setiap keraguan, Tuhan beri jaminan. Setiap keraguan Musa, Tuhan hadirkan apa yang menjadi kekuatan dari Tuhan. Jadi, Tuhan memperlengkapi putusannya dengan berbagai apa yang dia akan hadapi. Dalam bacaan kita selanjutnya, dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh Musa, dan ternyata di penutup bagian penutup bacaan kita disebutkan, Tuhan itu tahu banget tentang Piraun. Makanya di ayat 19 disebutkan, aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Tetapi, aku akan mengacungkan tanganku dan seterusnya. Jadi, Tuhan tahu situasi Raja Mesir, makanya Tuhan lalu akan bertindak. Putusan Tuhan akan menghadapi banyak hal. Itu kenormalannya. Putusan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang akan berbenturan dengan beberapa hal yang perlu dia selesaikan. Tapi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan melakukan sesuatu. Sehingga akhirnya seluruh rencana Tuhan itu terkenapi. Tuhan juga tahu kebutuhan perjalanan bangsa Israel. Makanya, lalu Tuhan merencanakan sesuatu. Umat-umat Mesir itu akan berbudah hati kepada orang-anak Israel. Sehingga mereka tidak berjalan dengan tangan hampir. Kakak-kakak yang terkasih, dari kisah ini kita mendapati bahwa Tuhan itu mengutus Musa. Tuhan bukan hanya mengutus, tapi juga memberikan banyak hal supaya apa yang direncanakan ini bisa berlangsung dengan baik. Adik-adik perlu kita kenalkan dengan kisah ini. Kelas Batita-Balita kita perlu memperkenalkan kisah ini. Sehingga mereka tahu ada kisah tentang semak yang terbakar, tetapi tidak hangus itu. Di mana Tuhan memakai itu untuk menampakkan diri kepada Musa. Dan Musa yang mulai dibutus untuk menjadi alat Tuhan memimpin bangsa Israel. Anak-anak kecil, kelas besar, kita bisa tambahkan komitmen mereka untuk membuka diri, dipakai Tuhan. Kisah yang dikasih Tuhan, adik-adik ini dipakai Tuhan untuk memimpin teman-temannya, untuk hidup perhajin ke gereja, untuk tahu melakukan perintah Tuhan. Mereka mau siap untuk diutus sama seperti Musa, diutus Tuhan. Demikian pembahasan firman Tuhan. Semoga kakak-kakak menemukan ide yang menarik untuk menyampaikan pesan ini kepada adik-adik di tiap kelas. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kak pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita akan mempersiapkan diri kita nih, akan mendengarkan usulan metode dari kak Triana Ke menyampaikan metode pengajaran bagian anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar diambil dari bahan bacaan keluaran pasal 3 ayat 1-22 dengan tema Tuhan Mengutus Belajar dari Kisah Musa di Midian. Pada saat ini kita mempersiapkan bahan ajar kelas Batita Balita yang akan disampaikan oleh Kak Triana Ke. Mari silahkan Kak Triana Ke. Halo kakak-kakak yang terkasih. Kembali lagi bersama dengan saya Triana Ke. Kita akan mempersiapkan diri untuk kelas Batita di tema Kisah Musa di Midian atau Ketika Tuhan Mengutus Musa. Kakak-kakak ini adalah salah satu kisah yang penting sekali karena Musa adalah tokoh besar bagi umat Israel. Nah sebesar apa sih sebenarnya Musa? Nah kita mau melihat dulu tujuan kelas Batilita. Yang pertama adalah anak mengenal kisah Musa diutus dan tujuan yang kedua adalah anak dapat menceritakan kembali kisah Musa diutus. Nah kakak-kakak yang terkasih kisah Musa diutus betul-betul adalah salah satu kisah yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel karena di saat inilah bangsa Israel mendapatkan perjanjian Allah dan perjanjian itu tidak dinyatakan hanya pada 1-2 orang. Sebelumnya hanyalah pada 1-2 orang. Tetapi di saat ini melalui Musa perjanjian Allah dinyatakan kepada bangsa itu. Maka kata kunci yang bisa kita bagikan kepada adik-adik saya mau memberikan tiga kata kunci di mana ini membantu kita kakak-kakak untuk menghafal adegan-adegan bercerita sehingga kita bercerita menjadi satu kesatuan yang utuh ya kita dengan mudah mengaitkan satu adegan dengan adegan yang lain. Yang pertama kita tidak boleh lupa bahwa waktu itu Musa telah menjadi gembala kakak-kakak. Dia menjadi gembala selama 40 tahun. Jadi ini bukan waktu yang singkat. Ketika dia lari dari Mesir karena waktu itu dia tidak tahan bangsanya sendiri itu dijajah dan dia membunuh salah satu orang Mesir dan dia lari ke kakak-kakak, Musa lari. Musa datang ke Yitro dan dia berkenalan dengan Zipporah. Lalu dia menikah di sana dan hidup 40 tahun. Jadi kira-kira ketika Musa dipanggil Musa bukanlah sosok pemuda lagi tapi dia sudah menjadi bahkan kalau kita kategorikan lansia ya karena dia dipanggil kira-kira umur 70 sampai 80 tahun. Dan kalau kita mau melihat kakak-kakak Tuhan memilih kembali gembala. Kalau kita mau juga mengaitkan dengan tokoh besar bagi umat Yahudi ada juga yang dipilih dari gembala yaitu Daud. Ada tracebacknya kakak-kakak sebelum ini bahkan Abraham pun adalah gembala. Isaac pun demikian. Yaakub pun demikian. Nah ini menjadi salah satu kesatuan ya kita bisa bilang demikian. Itu yang pertama bahwa Musa sedang menggembalakan kambing domba. Lalu yang kedua adalah ketika ada semak berapi tetapi tidak hangus terbakar. Kalau kita tahu sesuatu terbakar pasti akan hangus ya kakak-kakak. Tetapi ada fenomena aneh yang ditemukan oleh Musa. Ada semak berapi tetapi tidak hangus terbakar. Nah disinilah fenomena yang membuat Musa datang dari kesehariannya sebagai seorang gembala lalu datang kepada Tuhan dan ia pada akhirnya bertemu serta diutus oleh Tuhan. Dan yang ketiga kita pakai kata diutus. Jadi ingatlah gembala kakak-kakak. Yang kedua ingatlah semak berapi. Yang ketiga ingatlah diutus. Dan ketika diutus kita mengetahui sendiri ya bahwa Musa menyatakan Tuhan aku gak sanggup aku gak bisa berkata-kata. Ya ini nyambung kakak-kakak. Karena dia ini bekerja 40 tahun sebagai gembala. Sehingga yang dikatakan Musa bukan berbohong. Maka dari itu juga Tuhan pada akhirnya mengutus Harun kakaknya untuk menjadi juru bicara bagi Musa. Tetapi dia diutus ya karena doa dan jeritan orang Israel kepada Tuhan Allah. Dan yang menarik juga disini ketika Musa bertanya kepada Tuhan lalu siapa yang mengutus aku. Kalau orang bertanya siapa yang mengutus kamu. Musa lalu berkata Allah lalu berkata aku adalah aku yang mengutus kamu. Jangan tanya aku ini siapa. Aku selalu ada buat kamu. Nah itu Tuhan yang selalu ada. Nah kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan ada ide-ide yang mau saya berikan ke kakak-kakak. Kalau tadi kita sudah berbicara soal kata kunci cerita sekarang kita mau berbicara tentang pembuka atau penutup cerita yang pertama adalah ketika mama menyuruh adik-adik. Apa sih yang biasa mama suruh kepada adik-adik? Kita bisa tanya seperti itu. Mungkin adik-adik disuruh makan atau disuruh mandi atau pergi ke sekolah atau masih banyak hal-hal yang mereka disuruh oleh orang tua. Belum dengan kesadaran diri sendiri. Enggak apa-apa kakak-kakak. Lalu kita bisa mengevaluasi apa yang disuruh oleh mama atau papa supaya adik-adik belajar misalnya. Nah ketika itu suruhan yang baik sebenarnya Tuhan juga menyuruh salah satu orang. Ya ini Musa. Itu kalau sebagai pembuka. Kalau sebagai penutup kakak-kakak mengerti bahwa mama atau papa Tuhan tempatkan dalam hidup adik-adik untuk menyuruh hal-hal yang baik tolong diikuti. Nah karena mama dan papa pasti ingin yang terbaik buat adik-adik. Yang kedua pilih would you rather? Nah ini permainan yang menarik juga kakak-kakak. Would you rather? Jadi apakah adik-adik kalau dipanggil mama mendengar atau tidak? Would you rather listen? Or would you rather ignore the call? Ya contohnya itu ya. Lalu ada anak yang mungkin ignore, ignore. Ada anak yang mungkin juga wah kak aku mau kak aku mau dipanggil mama aku mau dipanggil papa dan lain sebagainya. Jadi permainan ini menarik langsung bisa di apply gitu ya kepada aplikasi hidup yang sesuai dengan adik-adik tetapi juga bisa masuk ke cerita misalnya adik-adik bayangkan bahwa adik-adik adalah seorang gembala. Kalau gembala itu sedang mengembalakan di padang gurun kira-kira adik-adik mencari air atau tetap ada di gurun yang panas ya menunggu air datang menunggu hujan datang mungkin ada yang menunggu mungkin ada yang cari air nah ketika cari air misalnya lalu adik-adik melihat ada fenomena aneh pergi ke sana atau tidak ya would you rather ya kakak-kakak itu bisa dipakai untuk bercerita juga. lalu bermain mimik sesuai perasaan seperti yang ditulis di dalam buku Suluh Anak Kita ini juga menarik ya bahwa adik-adik itu senang sekali kalau kakak punya ekspresi yang baik kalau misalnya menjadi gembala gitu ya lalu di padang gurun pasti mukanya harus tegar ya karena di padang gurun bukan tempat yang mudah bukan banyak angin yang sejuk lalu tidak mudah juga mencari air berarti harus seperti apa tuh ya ekspresi kakak-kakak lalu kalau melihat misalnya semak belukar waduh ada apinya tapi kok tidak terbakar nah ekspresinya seperti apa adik-adik suka sekali bermain mimik dan perasaan sesuai dengan apa yang Musa waktu itu hadapi dan yang keempat kakak-kakak menunjukkan gambar sesuatu yang terbakar karena fenomena inilah yang waktu itu membuat Musa terpanggil ya dan ia tidak menggembalakan ia kemudian menyimpang dari apa yang ia lakukan biasanya selama 40 tahun itu dan ia melihat karena fenomena semak semak yang terbakar semak yang berapi tapi tidak terbakar karena itu penting juga karena itu fenomena aneh yang membuat Musa datang ke Tuhan nah kakak-kakak itulah ide-ide yang kakak-kakak bisa pakai sebagai pembuka atau sebagai penutup silahkan dan ingat tadi kata-kata kunci tadi supaya ketika kita menyampaikan cerita kita bisa all out gitu ya saya rasa kalau di batilita jangan pakai notes cukup nyatakan hal-hal yang penting dan minta anak nanti juga mengulang kisah itu itu menarik juga itu sesuai dengan tujuan kita baik kakak-kakak yang terkasih terima kasih apabila ada masukan silahkan berikan kalau juga ada pertanyaan silahkan bisa kontak saya kiranya bisa menjadi berkat dan semangat terus di dalam pelayanan kiranya kita juga terus terpanggil sama seperti Musa diutus Tuhan ke tempat yang tidak mudah melakukan yang tidak mudah tetapi dengan tetap suka cita dan berserah kepada Tuhan kiranya Tuhan memberkati terima kasih Kak Triana Ke yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas batilita balita kita memenuju Kak Biner yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 299 0 450 305 299 0 atas nama Yayasan komunikasi komunikasi kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu program ini kerjasama Yayasan komunikasi bersama dengan bina warga pada episode kali ini kita mempersiapkan dari bacaan keluaran pasal 3 ayat 1-22 dengan tema Tuhan mengutus belajar dari kisah Musa di median dan kita mau dengarkan nih kak Biner akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil silahkan kak Biner halo kakak-kakak setelah minggu terjumpa lagi dengan saya Biner dari KKI Cianjur nah pada saat ini saya akan membantu kakak-kakak untuk persiapan di kelas kecil ada pun beberapa hal-hal yang saya usulkan oke kakak-kakak tema kita pada hari ini adalah Tuhan mengutus kita belajar dari kisah Musa di median ayatnya dari keluaran 3 ayat 1-22 nah dengan tujuan pembelajaran di kelas kecil yaitu anak tahu bahwa Musa diutus oleh Tuhan dan anak siap diutus Tuhan dalam perannya masing-masing nah ini dua tujuan yang ada di kelas kecil nah langkah-langkah pembelajarannya kakak-kakak saya mengusulkan yang pertama kakak-kakak buka dengan apresepsi dimana anak-anak diajak untuk mengingat kembali firman Tuhan yang ada pada minggu sebelumnya kakak-kakak bisa dengan metode bertanya-jawab kepada adik-adik adik-adik ada yang masih ingat enggak cerita minggu lalu itu tentang apa nah adik-adik diajak untuk mengingat kembali sesudah mengingat kembali lalu kakak-kakak mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab yaitu dari keluaran 3 ayat 1 sampai 22 nah disini kakak-kakak bisa mengajak anak-anak atau adik-adik membaca Alkitab secara bersama-sama kalau ada anak yang sudah bisa membaca maka kakak-kakak bisa meminta anak tersebut membaca secara bergiliran tapi kalau ada yang belum bisa membaca ya sudah tidak apa-apa dilompati dilewati begitu ya intinya adalah mengajak keterlibatan anak untuk turut serta membaca Alkitab begitu lalu setelah membaca Alkitab kakak-kakak juga bisa menggali pengalaman anak-anak adik-adik dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka alami ketika mereka ditunjuk atau diberikan sebuah tanggung jawab bisa dengan pertanyaan-pertanyaan adik-adik pernah enggak sih kalau adik-adik itu disuruh untuk menjadi pemimpin di dalam kelas atau pernah enggak sih menjadi ketua di dalam kelas atau adik-adik pernah diberikan tanggung jawab dari mama atau papa kepada adik-adik nah itu kakak-kakak menggali pengalaman-pengalaman adik-adik ini sesuai dengan konteks dari masing-masing daerah dari kakak-kakak semuanya ya jadi bebas intinya adalah menemukan pengalaman seperti apa ketika adik-adik ini dipanggil atau diutus atau diberikan tugas dan tanggung jawab bagaimana jawaban adik-adik ini apakah adik-adik ini menjawab senang ataukah adik-adik ini menjawab ah aku sebenarnya malu kak aku sebenarnya terpaksa kak ataukah sebenarnya aku ketika disuruh mama pinginnya nantilah nantilah atau hal-hal jawaban-jawaban lainnya dari adik-adik nah setelah mendengar jawaban dari adik-adik ini kakak-kakak mencoba menghubungkan pengalaman anak pengalaman adik-adik yang tadi dengan cerita Musa dari Alkitab yang telah dibaca di awal tadi nah kakak-kakak menghubungkan apa jawaban anak itu terhadap cerita Musa itu untuk mengarahkan pada Musa yang diutus oleh Tuhan namun tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi nah ini bisa ditekankan kepada adik-adik bahwa bagaimanapun kita ketika kita diberikan tanggung jawab ketika kita diberikan perintah nah berarti orang itu sudah mempercayakan diri kita mempercayakan adik-adik untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya nah lalu kakak-kakak kemudian menyimpulkan bersama-sama dengan adik-adik anak diajak menyimpulkan supaya melakukan tugas dan tanggung jawabnya anak diajak untuk tidak ragu terhadap dirinya melakukan tugas dan tanggung jawab sekecil apapun itu merupakan bentuk kesiapan diri untuk melakukan hal-hal yang lebih besar nah dengan metode yang saya usulkan ini sudah menyentuh tujuan yang ada di dalam kelas kecil yang pertama anak tahu bagaimana kisah musa dan yang kedua anak siap untuk di putus atau untuk diberikan tanggung jawab itu berikan penekanan penekanan bahwa ketika musa itu juga ragu terhadap dirinya tetapi Allah itu menyertai musa nah dan yang terakhir adalah ditutup dengan aktivitas aktivitas yang saya usulkan adalah membuat nyala api Tuhan nah ini seperti membuat kolase ya kakak-kakak kolase dari api-api Tuhan nah bahannya dan alatnya adalah kertas berwarna merah kuning dan orange boleh dari kakak-kakak ingin membuat dari kertas karton boleh kalau saya pakai kertas origami nah kemudian dipotong kecil-kecil digunting kecil-kecil tapi bebas ini mau disobek sobek sendiri oleh adik-adik di kelas kecil atau digunting oleh kakak-kakak GSM yang akan mengajar nah kemudian gunting lem dan alat tulis dan nanti sehingga menjadi seperti ini gambarnya dan di kotak terakhir itu ada ayat napsnya yang berkata jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau nah engkau itu kemudian ada titik-titiknya diberikan nama anak-anak sendiri jadi anak siap untuk diutus Tuhan ya begitu ya kakak-kakak ya nah ini sekian usulan cerita aktivitas dari saya kiranya kakak-kakak terus setia menggali setiap apa yang ada di dalam diri kakak-kakak sehingga dapat melayani Tuhan di kelas kecil pada sekolah minggu yang akan datang terima kasih Tuhan memberkati terima kasih kak Biner yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil kita mau menuju ke pendeta Yerusa yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kakak-kakak kita mempersiapkan bahan ajar kita diambil dari bahan bacaan keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22 dengan tema Tuhan mengutus belajar dari kisah Musa di Midian dan kita mau mendengarkan Kak Pendeta Yerusa akan menyampaikan metode pengajaran bagian anak-anak di kelas besar mari silahkan Kak Pendeta Yerusa kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih di dalam bahan ajar Tuhan mengutus dengan tujuan pembelajaran anak tahu bahwa Musa ya mengutus Tuhan anak siap diutus Tuhan dalam perannya masing-masing pembacaan firman Tuhan terambil dari keluaran 3 ayat 15 sampai dengan 22 anak dapat diajak untuk menyaksikan tayangan film sebagai berikut Allah Allah mengutus Musa kepada orang-orang Israel di Mesir keluaran 3 ayat 15 sampai 22 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun Pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Isaac dan Yaakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir jadi aku berfirman aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan orang Hed orang Amori orang Feris orang Hewi dan orang Hebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggurung tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi kamu tidak pergi dengan tangan hampa tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu mengajarkan ketaatan kepada Tuhan pada anak kelas besar ketaatan kepada Tuhan sangatlah penting untuk diajarkan sejak dini kepada anak-anak kelas besar dalam usia ini anak-anak mulai mampu memahami konsep-konsep abstrak seperti nilai-nilai moral dan spiritual oleh karena itu mengajarkan ketaatan kepada Tuhan bisa membantu mereka membangun fondasi moral yang kuat selain itu mengajarkan ketaatan kepada Tuhan juga dapat membantu anak-anak dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan di masa depannya ketika mereka mengalami kesulitan atau kebingungan iman dan ketaatan kepada Tuhan dapat memberikan mereka ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan tersebut mengapa ketaatan kepada Tuhan penting bagi anak-anak ketaatan kepada Tuhan sangat penting bagi anak-anak karena dapat membentuk karakter mereka dengan mengajarkan ketaatan kepada Tuhan anak-anak akan belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memahami bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan selain itu ketaatan kepada Tuhan juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada anak-anak dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian anak-anak dapat merasa tenang dan yakin bahwa Tuhan selalu bersama mereka dan akan membimbing mereka melalui segala situasi hidupnya lalu bagaimanakah tahapan perkembangan ketaatan kepada Tuhan pada anak kelas besar anak usia 4-6 tahun biasanya masih membutuhkan pembimbingan yang intensif untuk memahami konsep ketaatan kepada Tuhan pada tahap ini penting untuk memberikan contoh-contoh konkret tentang perilaku yang sesuai dengan konsep ketaatan kepada Tuhan sementara itu anak usia 7-9 tahun sudah mulai dapat memahami konsep ketaatan secara lebih abstrak tahapan ini dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan nilai-nilai spiritual yang lebih kompleks cara mengajarkan ketaatan pada Tuhan pada anak kelas besar yang pertama ajarkan dengan contoh yang baik dan benar anak-anak akan lebih mudah memahami dan meniru perilaku yang mereka lihat dari orang dewasa yang ada di sekitarnya gunakan bahasa yang mudah dipahami jangan menggunakan istilah-istilah agama yang sulit dimengerti oleh anak-anak ribatkan anak-anak dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan spiritualitas seperti berdoa bersama membaca Alkitab menyanyikan lagu-lagu rohani yang keempat berikan penghargaan kepada anak-anak ketika mereka menunjukkan ketaatan kepada Tuhan ini akan membuat mereka merasa termotivasi untuk terus berbuat baik kegiatan-kegiatan menarik yang bisa dirancang untuk meningkatkan ketaatan anak kepada Tuhan pada anak kelas besar kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketaatan kepada Tuhan adalah dengan mengadakan storytelling cerita-cerita dari Alkitab dapat disajikan dengan cara interaktif dan menyenangkan sehingga anak dapat lebih mudah memahami apa yang menjadi pesan dari cerita firman Tuhan itu selain itu dapat juga diadakan kegiatan membuat karya seni sederhana seperti mewarnai membuat kerajinan tangan terkait dengan tema tersebut kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kreativitas anak tetapi juga dapat menolong mereka memahami nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan coba diadik tebak rambu-rambu apa saja yang ada di sini lalu jika kamu menemuinya apakah kamu mau mentah hatinya mengapa kamu mau mentah hatinya di dalam Alkitab ada seorang nabi bernama Musa ia taat karena ia diutus oleh Tuhan alternatif kegiatan yang lainnya yang dapat dilakukan anak untuk menggambarkan tentang ketaatan adalah menggambar di punggung dimana anak-anak diminta untuk mencoba menggambarkan sesuatu yang sudah digambarkan oleh teman-temannya di punggung bagaimanakah hasil gambar mereka pada akhirnya menggambarkan tentang sulitnya untuk melakukan sebuah ketaatan seperti apa yang menjadi perjuangan nabi Musa untuk menjalani ketaatan diutus oleh Tuhan adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba hitro mertuanya imam di Midian sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seperang padan gurun sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb baiklah aku menyimpang kesana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu mengapakah tidak terbakar semak duri itu Musa Musa ya Allah janganlah datang dekat-dekat dan menggambar kasutmu dari kajimu sebab tempat dimana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Isa dan Allah Iyaku aku telah memerhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disepatkan oleh pengerah-pengerah mereka iya aku mengetahui peneritaan mereka sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang kanaan orang head orang anguri orang feris orang hewi dan orang hibus sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka jadi sekarang pergilah aku memutus engkau kepada Fir'on untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Fir'on dan membawa orang Israel dari Mesir bukankah aku akan menyatai engkau inilah tanda bagimu bahwa aku yang memutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir maka kamu akan beribadah kepada Allah di kulit ini tetapi apabila aku mendapatkan orang Mesir dan berkata kepada mereka Allah nenek buyang telah memutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya apakah yang harus ku jawab kepada mereka aku adalah aku beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku telah memutus aku kepadamu pergilah kumpulkanlah para tua tua Israel dan katakanlah kepada mereka Tuhan Allah nenek buyang Allah Abraham Allah Isa dan Allah Yaakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman aku sudah menindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir jadi aku telah berfirman aku akan menonton kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang kanaan orang head orang amori orang verus orang hewi dan orang hibus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya dan bila menang mereka mendengarkan perkataanmu maka kau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan kau harus berkata kepadanya Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami Allah oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada ngurung tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dibaksa oleh tangan yang kuat tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan mengukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dan aku akan membuat orang Israel orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi kamu tidak akan dengan tangan perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan mesin kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anak mula laki dan perempuan demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu aktivitas yang dapat dilakukan anak adalah membuat komik dengan bubble bubble yang sudah tersedia untuk dijalin menjadi sebuah cerita demikianlah usulan cerita dan aktivitas semoga sekolah minggu hari ini menjadi sangat menyenangkan terima kasih kak Yerusa yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas besar dan kami sudah merampungkan dari mulai bahan alkitab kak pendeta Hendra metode pengajaran batita balita kak trianake di kelas kecil kak binar dan di kelas besar ada kak pendeta Yerusa kak kak juga bisa memperdalam bahan alkitab dengan menyaksikan program ngulik alkitab dan juga program Giku-Giku untuk makin memperlengkapi menginspirasi kak kak ketika akan melakukan aktivitas buat anak-anak sekolah minggu kita mau menutup persiapan kita pada episode kali ini dalam doa mari kita berdoa Bapak di surga anak-anakmu masih harus mematangkan persiapan mereka bersama dengan teman-teman satu tim Tuhan boleh berkati dan apa yang kami sampaikan pada saat ini baik itu melalui bahan alkitab dan juga metode pengajaran setiap kelas ditambah juga dengan program Giku-Giku agar kiranya boleh makin memperlengkapi anak-anak Tuhan yang kau percaya untuk menyampaikan firmanmu pada anak sekolah minggu terima kasih Bapak dalam Kristus kami berdoa amin sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dengan tema-tema persiapan lainnya sampai jumpa sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 299 450 305 299 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih